Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, saya heran. Kenapa sih judicial review yang dilakukan oleh saya sendiri ya, Dedek Prayudi, dan beberapa teman lagi ya di PSI, sejak awal bulan Maret lalu ini, mendadak menjadi heboh dan dikait-kaitkan dengan pencawa presan Mas Gibran. Jujur, saya nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi usut punya usut ya, ternyata lagi-lagi ini adalah ulahnya the one and only. Kang Deni Indrayana. Sedikit latar belakang, gugatan JR ini saya lakukan setelah saya dan beberapa rekan di PSI berbincang-bincang pada Desember 2022 lalu. Saat itu perbincangan berawal dari temuan berbagai survei bahwa anak muda di Indonesia itu cenderung apolitis. Mereka nggak menganggap hirup-hirup politik di Indonesia bersentuhan dengan kulit mereka. Padahal anak muda usia 40 tahun ke bawah itu komposisinya 57 persen dari total pemilih untuk pemilu 2024. Beberapa alasan anak muda politis yang kami temukan adalah misalnya ya perilaku korup para politisi. Terutama mereka yang sudah uzur ya dan nggak mau regenerasi. Ada juga alasan lain yaitu karena biaya politik mahal. Sementara mereka secara ekonomi tidak semapan para senior. Nah, ada satu lagi nih. Diketahui bahwa karakteristik anak muda sekarang itu ingin seorang kandidat politik berbicara dengan bahasa mereka yang mampu mengadres apa yang menjadi konser mereka dan tentunya nggak ada yang lebih mengerti itu semua daripada anak muda itu sendiri. Namun, bagaimana mungkin itu semua akan terjadi kalau anak muda menjadi obyek politik semata, bukan subyek. Sistem politik kita begitu senior sentris. Jabatan-jabatan strategis diberi batasan minimal usia yang mencekik hak mereka untuk menjadi subyek politik. Sayang banget ya. Anak-anak muda ini kan masih idealis ya. Temuan BPS pada tahun 2021 mengatakan bahwa di antara mereka yang ada di kelompok usia 18-40, 41-59, dan 60 ke atas, indeks prestasi anti korupsinya atau IPAK-nya ya yang paling tinggi berada di kelompok termuda, yaitu 18-40. Sebenarnya, Undang-Undang Pemilu tahun 2003 dan tahun 2008 pernah mengatakan bahwa batas minimum seorang capres-cawapres itu 35 tahun. Kemudian, oleh Undang-Undang Pemilu tahun 2017 diubah menjadi 40 tahun. Setelah saya dan kawan-kawan telusuri perdebatan dan diskusi ya dalam pembuatan Undang-Undang tersebut, kami temukan bahwa pemuda usia 35 sampai dengan 39 itu dianggap masih labil. Sebuah alasan yang nggak punya landasan yuridis dan pijakan saintifik yang cukup. Dan ini menyakitkan hati kami yang bercita-cita untuk membuka ruang seluas-seluasnya kepada anak muda untuk berpartisipasi dalam politik. Terutama sebagai subyek. Kami anak muda berusia di bawah 40 tahun dianggap tidak kompeten karena masih labil. Maka saya dan kawan-kawan meminta Lembaga Bantuan Hukum PSI ya untuk ajukan Judicial Review Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang dengan kejamnya menghakimi anak-anak muda kita. Maka diajukanlah dokumen Judicial Review tersebut pada 9 Maret 2023. Saat itu nggak rame, nggak ada yang liput. Kami senang semua berjalan lancar. Saya bahkan pernah ikut sidang. Kini setelah memasuki bulan Juli 2023, ketika elektabilitas Mas Gibran melonjak sebagai baca wapres, upaya saya dan kawan-kawan untuk membuka ruang selebar-lebarnya buat anak muda mengisi jabatan politik kemudian dikaitkan dengan ingin membuka jalan, karpet merah bagi Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres. Piciknya, tuduhan tidak berdasar ini dilakukan oleh orang-orang yang dari dulu memang memiliki keantian terhadap Pak Jokowi. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, Denny Indrayana, caleg Partai Demokrat, sekaligus tersangka koruptor, berpendapat PSI bukan memperjuangkan hukum atau hak anak muda. Menurut Denny, PSI memiliki intrik politik agar Gibran bisa ikut bertanding di Pilpres 2024 dengan memohon penurunan syarat usia capres atau cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Gibran yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1987 akan berusia 35 tahun saat kontestasi Pilpres 2024 dimulai. Dan lebih kejamnya lagi, Kang Denny mengatakan bahwa fatsun politik PSI yang tegak lurus bersama Jokowi ini berarti semua ini adalah grand design oleh Pak Jokowi agar anak-anaknya dapat menguasai negeri ini ke depannya. Kejam banget. Segitunya Kang Denny membenci Pak Jokowi sampai seluruh peristiwa politik apapun dipakai untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Gak peduli, harus mengubur hak 21,2 juta anak-anak muda Indonesia usia 35-39 tahun untuk dipilih. Beberapa minggu lalu atau mungkin sebulan yang lalu Kang Denny juga pernah menyebar hoaks bahwa Pak Jokowi berkonspirasi untuk menjadikan pemilu menjadi proporsional tertutup. Dia bernarasi bahwa MK sudah dicawe-cawein oleh penguasa sehingga pemilu akan dilakukan tertutup. Nah, narasi ini juga gak lupa digulirkan hingga meletakkan Demokrat sebagai korbannya rezim katanya. Nyatanya gimana? Kabar bohong. Sementara ketika kami mendiskusikan tentang kesempatan politik anak muda ini yaitu pada Desember 2022 hingga mengajukan JR pada Maret 2023 elektabilitas Mas Gibran sebagai cawapres juga belum naik sehingga gak kepikiran juga. Lagipula, PSI setelah melalui proses panjang yang dilakukan oleh DPW PSI DKI Jakarta justru menempatkan Mas Gibran sebagai calon yang didukung PSI untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Teman-teman, tadi saya udah sempat sebutkan ya bahwa ini bukan kali pertama Kang Deni menyebarkan hoax membuat kegaduhan ya yang menyasar kepada Presiden Jokowi melalui fitnahnya kepada PSI. Saran saya, Kang Deni pulang aja. Anda sudah kelamaan piknik di Melbourne hingga gak bisa melihat politik Indonesia dari dekat. hadapi kasus hukum Anda dengan jantan. Itu lebih baik daripada keluar-keluar dari luar negeri tanpa merasa perlu untuk mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan Anda dan akhirnya membuat gaduh entah apapun motif politik Anda. Saya Dedek Prayudi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Sub indo by broth3rmax